Karena bagi mereka, mereka tak melihat bahwa yang penting adalah hukum-hukum algoritma dari dunia di kita. Kenapa ini memperhatikan Pancasila? Saya tidak perlu tunduk kepada alarnya Pancasila, tapi saya tunduknya kepada algoritma metrol. Mungkin kita bincang-bincang saja nih Pak. Sebelum mungkin nanti Pak Agus juga mungkin bisa masuk. Kalau misalnya, mungkin dulu ada pernah juga bagaimana misalnya ketuhanan yang berkebudayaan Pak. Nah ini bagaimana sih sebetulnya masyarakat misalnya baik itu, masyarakat yang memang misalnya, ya walaupun masyarakat-masyarakat di desa itu sebetulnya, mereka itu walaupun misalnya tidak tahu secara teoritis begitu Pancasila seperti apa yang ada di dalam buku yang luar biasa ini misalnya, tapi secara kehidupan sosial mereka betul-betul sebetulnya mempraktikan. Nah atau misalnya itu pertama terkait dengan misalnya ketuhanan yang berkebudayaan, yang kedua terkait misalnya sebagai generasi milenial, apa sih yang harus dilakukan agar merasa memiliki Pancasila ini? Nah agar merasa memiliki Pancasila ini. Tidak hanya misalnya mempelajari Pancasila ketika akan menghadapi tes-tes. Hanya digunakan sebagai tes-tes aja gitu kan. Ketika misalnya dia sudah masuk ke suatu institusi, ya Pancasilanya ya nggak ada jadinya. hanya memaknai Pancasilanya sebagai suatu bahan hapalan saja atau teks saja gitu. Seperti itu Pak mungkin tanggapan. Oke, Kang Royanti. Saya kan memiliki berkebudayaan. Saya termasuk orang yang menolak suara tersebut. Beberapa kali kemudian saya menulis di media dan kemudian menyampaikan juga di beberapa forum mengenai adanya kebeliruan ontologis. Iya. Ketuhan berkebudayaan. Nah ini gimana status otologisnya ini? Iya. Jika pendidikan berkebudayaan, ini memang bisa kita terima status otologisnya. Tetapi ketuhanan yang berkebudayaan, ini logiknya di mana ini? Logiknya di mana? Iya, iya. Tidak ketemu antara nalar ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan berkebudayaan. Ini munculnya pemikiran seperti ini karena, yang tadi saya sebutkan, negara berusaha untuk memberikan definisi tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Kalau negara memberikan definisi tentang ketuhanan, maka akan muncul seperti itu. Ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berreliqi, ketuhanan yang, apa namanya, suprabihin, ketuhanan yang, apalagi kalau ditolakon set Islam adalah isyata misli, isyaiun. Kalau yang masyarakat kepercayaan, ketuhanan yang tidak bisa diindrai, tidak bisa ditakankah seperti itu, ketuhanan yang, ketuhanan yang, ini menunjukkan adanya cacat epistemologis, sekaligus kekeliruan dari sejati antologis, yaitu menempatkan ketuhanan dalam suatu frasa di mana negara membuat definisi. Ini, bukan rumah ini memicu kepanakan publik dan kegandungan, tetapi memang secara otologis ada kekeliruan di wilayah ini. Tiga pendidikan yang berkebudayaan, itu bisa kita terima. Politik yang berkebudayaan, bisa kita terima. Hukum yang berkebudayaan, bisa kita terima. Tapi Tuhan yang berkebudayaan. Iya, iya. Gak ketemu ya, status ontologinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu mengenai bagaimana milenial reform Pancasila. Nah, ini yang kita dilematis. Karena identitas transformasional dari warga pada era sekarang berbeda dengan identitas transformasional ketika republik disirikan. Republika itu pada identitas yang real. Saya, Ujoli, irgir. Pak Eva Ronyandi, irgir. Nah, sekarang kalau akun, apakah ia represent atau tidak? Akun itu represent atau individu atau tidak? Jika akun itu represent individu, bolehkah representasi ini kemudian ikut memilih? Problemnya ketika milenial, itu lebih banyak menggunakan kanal-kanal representasi, menggunakan akun-akun di dalam dunia digital. Itu sebagai cara untuk mereka mewakilkan dirinya. Saya punya lima akun. Saya berpendapat di media. Nah, akun-akun ini merupakan representasi saya atau tidak? Apakah akun ini tumbuh kepada ideologi atau tidak? Milenial memiliki kebiasaan, habit, di mana identitas individuan mereka, transformasi individuan mereka, dialihkan kepada dunia digital. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian cara pantang negara melihat kerangka dunia digital ini? Sayangnya, kita lagi-lagi anomali dan gagal. Negara, terutamanya Indonesia ini, juga tetap ikutan latah. Nah, ketika Trump terpengaruh oleh menggunakan medsos, kemudian ia berhasil memenangkan dan memenang pemilu, maka Indonesia pun kemudian ikut-ikutan menjadikan kanal digital itu, yang banyak dimiliki oleh para milenial, sebagai alat politik. Semestinya negara kemudian bisa melihat, memposisikan warga negara yang bersifat digital itu seperti apa. Jadi, interaksi warga digital dengan negara itu dulu-dulu dong. Negara ini punya bagaimana cara mempandangnya. Jangan kemudian negara ikut-ikutan, karena lagi latah, ramai seperti itu, maka negara ikut-ikutan menggunakan platform digital sebagai cara untuk membangun politikasinya. Karena seperti itu, maka milenial kemudian tidak lagi melihat Pancasila sebagai sesuatu yang penting. Karena bagi mereka, mereka akan melihat bahwa yang penting adalah hukum-hukum algoritma dari dunia digital. Ngapain memperhatikan Pancasila? Kalau saya menggunakan representasi virtual saja sudah cukup, maka saya cukup tunduk kepada aturan-aturan dunia virtual, kepada algoritma virtual, dan saya tunduknya di situ saja. Saya tidak perlu tunduk kepada alarnya Pancasila, tapi saya tunduknya kepada algoritma ethos, kepada dunia digital. Nah, maka orang-orang milenial akan berpikir bahwa Pancasila tidak perlu. Tidak bisa, tidak, 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 apa namanya, tidak legitimit lagi bagi diri mereka. Pancasila menjadi sesuatu yang terlalu ada dikucat peti. Sebuah gegasan yang utopis. Kenapa? Karena tidak menyentuh mereka. Itu pendapat saya, Bang Ruyani. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, memang tidak ketemu ya ontologisnya, walaupun dirame-ramekan tentang ketuhan yang berkebudayaan. Terus juga terkait ya milenial tadi yang, apa ya, luar biasa sulitnya ya, karena banyak juga diskursus-diskursus yang bersebaran di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!